Kita masuk pada halaman 16 bagian B yaitu use your words, pergunakan kata-kata kamu sendiri. Jadi tugasnya adalah kembali kepada atlet yang telah kamu pilih untuk tugas 2, aktivitas E. Pikirkan kebaikan atau nilai-nilai yang membuat dia berprestasi atau spesial. Apakah dia baik hati, sangat rampil, atau menunjukkan kualitas lainnya. Kualitas lainnya ini mungkin bisa jadi seperti apakah dia orangnya sabar, atau orangnya suka menolong, atau suka memberi, atau suka sayang kepada keluarga, itu yang disebut dengan kualitas yang lainnya. Yang tidak berkaitan dengan prestasi dia di pertandingan. Pertandingan yang digelutinya. Pergunakan format berikut ini untuk membantu kamu menyatakan alasannya. Nah ini alasannya. Nah di sini yang kamu tulis adalah nama orangnya, nama atlet berprestasi tersebut. Kemudian alasan karena saya menyukai misalnya siapa. Karena apa alasannya mungkin karena prestasinya di bidang olahraga yang membuat dia berprestasi. Kemudian nama orangnya kembali. Dan apa nilai lainnya. Nilai lainnya ini di sini. Apa nilai lainnya yang ada pada orang tersebut. Dan pergunakan dan juga terakhir alasannya, contohnya. Contohnya dari nilai tersebut itu. Nah di sini saya mencobakan mengisi dengan Gracia Polly. Karena dia Gracia Polly ini orangnya cukup sabar. Kita Gracia Polly, kita nama buat dia di sini Gracia Polly. Karena dia, because he atlet berprestasi ya. Because he play badminton ya. Play badminton very well. Nah itu dia. Dia bermain badminton sangat baik. Kemudian she, she inspires me. Dia menginspirasi saya karena dia sangat sabar. Dia orangnya sabar dan mau menuruti cara pelatih. Jadi begini, kalian mencari informasinya itu dari internet ya. Seperti saya ini saya cari di internet. Nah tentang Gracia Polly. Saya cari tentang kehidupan Gracia Polly. Nah di sini saya menemukan dia harus bersabar karena dipasangkan dengan ya Priyadi. Nah itu dia. Nah ini Gracia ini bisa kalian terjemahkan, kalian copy. Cari Google terjemahan ya. Google terjemahan. Buat dalam bahasa Indonesia selesai. Lantas, nah ini kamu buat, oh ya sebelumnya ini dulu ya. Dia sangat bersabar, dia, he is a patient person. And will, ya dia sangat orang yang sabar ya. Karena dia, eh tunggu, sorry. Ini salah. She inspires me. Dia menginspirasi saya karena dia a patient person. Patient person. Ya. Dia sangat bersabar, orang yang sangat sabar. Contohnya, nah contohnya ini di waktu yang saya terjemahkan tadi. Dengan Google terjemahan tadi. Nah, because she, nah ini dia. Dikopikan. Lantas kita buat di sini dia. Ya. Because she, who not young, ya. Yang tidak, sudah tidak muda lagi, harus bersabar karena, Nah, dia di pasangan dengan a piano yang sudah, Yang boleh dikatakan tidak ber, tidak berpengalaman seperti Grace. Like hair, ya. Like hair, ya. Like hair. Nah, itu dia. Nah, itu dia jawabannya. Untuk kali ini, bisa kalian tiru cara ini. Mungkin tidak nama Gracia Polly. Mungkin nama misalnya, Yang lain. Yang penting kalian bisa mencari di internet, Sumber-sumber atau nilai-nilai lain dari atlet, Yang kamu idolakan itu. Ya, seperti ini. Yang tidak berhubungan dengan prestasinya dalam pertandingan olahraga. Seperti ini, dia orang-orangnya sabar, ya. Nah, tapi dia mau bisa menginspirasi kita. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.